Pemiliki informasi lain pemirsa yang sedang viral saat ini, sebulan terakhir tanaman eceng gondok menutupi puluhan kilometer sungai Bengawan Solo. Nah upaya pembersihan dilakukan namun belum juga maksimal. Kondisi ini mengancam ekosistem sungai. Bekarpet permadani. Seperti inilah penampakan sungai Bengawan Solo di desa Malu, kecematan Malu, Kabupaten Bojur, Goro, Jawa Timur yang tertutupi tanaman eceng gondok. Ratusan relawan lantas mengelar aksi bersih-bersih eceng gondok di kawasan ini. Bahkan dua alat berat ikut dikerahkan guna membantu proses pembersihan. Tanaman gulma yang berkembang cepat itu telah mengakar dan menjalar hingga menutup Bengawan Solo sepanjang 23 kilometer. Sehingga pembersihan yang dilakukan relawan kali ini tak berjalan efektif. Kalau berbicara efektif atau tidak, tentu tidak efektif. Mengapa? Karena memang luasannya sudah lebih dari 20 kilo. Kemudian ini sudah sangat berlapis. Kami melakukan penelitian kemarin satu meter persegi. Ternyata sudah lapis dua. Dalam kuantitas normal, tanaman eceng gondok mampu membantu menyerap zat logam berat dan bisa menjernihkan air. Namun kondisi seperti ini bisa mengancam ekosistem bawah air termasuk resiko pendangkalan sungai. Dari sampel tanaman yang diperiksa dinas lingkungan hidup, satu batang eceng gondok bisa menyedot 800 ml air per hari. Kini penanggulangan masalah ini masih dievaluasi pihak terkait. Muhammad Kodi melaporkan dari Bojong, Gorocawa Timur. Terima kasih telah menonton!